Intro Demo yang terjadi di berbagai daerah Dengan seriakan takbir, persekusi kan sudah tidak ada Kita anggap mereka itu saudara Iya kan? Anggap saudara kenapa? Sama saudara bicara gitu Tapi kalau sudah dianggap saudara masih mau bertempur Nanti ada tindakan hukum Kalau keluarga Abu Lishar Bakri itu Malah sudah bayar untuk satunya Dia akan punya dua Batututu tidak pernah punya kasus dengan BLBI Tidak punya Ada satu menteri yang tidak pernah ikut rapat Siapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mahfud MD apa kabar? Baik Mas Derajat Kamu kabarnya apa juga? Alhamdulillah Oke Belum kena covid juga Insya Allah gak salah ya Mudah-mudahan tidak kena Pak Mahfud Di pengujung 2021 Saya ingin tahu evaluasi Pak Mahfud Karena di mungkin 3-6 bulan pertama kan sempat muncul tuh Penilaian-penilaian negatif dari media ya Waduh ini di regime Jekowi Kebebasan berpendapat makin memprihatinkan gitu Tapi di survei-survei terakhir Malah angkanya lumayan 70-an kan Terhadap kinerja pemerintahan Iya Jadi saya bersyukur juga Masyarakat mulai tahu fakta yang sebenarnya Karena penilaian tuh kan persepsi Persepsi itu berangkat dari fakta Faktanya sekarang ini Kalau di bidang saya Bidang politik dan keamanan nasional tuh yang terbaik Dari keseluruhan urusan pemerintahan Berdasar hasil survei Kemudian hukum agak jelek Tetapi tetap lebih baik dari tahun 2019 Ketika saya diangkat menjadi menteri Hukum itu 49,4 diberikan oleh presidennya perbaiki Nah sekarang sudah 52 lebih gitu ya Tapi politik keamanannya nomor satu Nah oleh sebab itu Saya melihat memang Iya ada kemajuan Demokrasi betul agak turun Tetapi karena demokrasi dimana-mana turun ya Di Amerika juga turun Karena orang dipaksa Ada yang dipaksa pakai masker Ada yang melanggar Ada yang macam-macam lah ditindak Itu kan karena COVID-19 Di sini juga turun Karena dipaksa pakai masker Bedanya apa? Di Amerika orang merasa tidak puas Terhadap pelaksanaan demokrasi itu Ya karena mereka merasa hak asasi Untuk berpendapat Untuk berekspresi Bertempat tinggal berjalan Tapi kalau di Indonesia Masalah ekonomi Dengan adanya tindakan yang membatasi Dan sebagainya itu Dianggap merugikan hak-hak ekonomi masyarakat Tetapi sama Menyebabkan persepsi bahwa demokrasi turun Tetapi secara umum Saya melihat Setahun terakhirnya kan Anda bisa lihat Unjuk rasa masih banyak Tetapi hal-hal isu yang misalnya Perburuhan Masalah Apa ya Saya kira perburuhan yang banyak ya Omnibus law ya Yang lain misalnya demo-demo Yang terjadi di berbagai daerah Dengan teriakan takbir Persekusi kan sudah tidak ada Setahun ini Iya kan Dulu kan bupati ini di demo Dengan pakaian gamis Pakaian ini Dulu kalau ada Natal Saya masih ingat dulu Ada anak muslim bekerja di toko Yang ada bunga Natalnya Dipaksa keluar Managernya dipaksa Untuk menutup tokonya Dan macam-macam Urusan fatwa Apa namanya Ucapan selamat Natal Dulu selalu rio Sekarang ya ada sedikit-sedikit Tidak ada juga yang peduli kan gitu Nah Jadi sekarang Lebih tenang Objektif ya Saya ingin objektif Bukan kata saya Saya punya sumber survei 5 Satu kompas Dua SMRC Tiga Pol tracking Empat indikator Lima Apa lagi Carta Carta politika Semua menunjukkan demokrasi kita Naik kepuasan terhadap Pemerintah di atas 70 71 72 Tergantung Penelitinya Naik kepuasan variasi Indikatornya Bisa berbeda-beda Tapi rata-ratanya Di situ semua Ini kan Itu kan Apa Temuan orang Kemudian saya Ceritakan faktanya Tadi di lapangan Ya Ya seperti itu Alhamdulillah lah Kalau itu Jadi Memang terasa betul Khususnya Desember ya Menjalan Natal Biasanya Rioh Kita kan media itu Kayak siklus Yang diotak-atik Halal-haram Halal-haram Terkait itu Sudah Orang Sudah tidak peduli Dengan itu Kesadaran sudah Ada manfaatnya juga ya Ada hikmannya juga Itu media Pekontra Saling ini Tapi akhirnya orang tahu Yang benar ini Kan gitu Sehingga pada tahap penilaian Tertentu Orang sudah tidak peduli lagi Itu Untuk ribut-ribut Soal itu Nah kan kalau Terkait kebebasan Berpendapat itu Bapak Presiden Sempat minta Supaya Ada revisi lah ya Undang-Undang IT Ya Ya mas betul Perjalanannya Sudah Sekarang nih Perhari ini Tanggal 30 Kita ketemu ini Saya baru hadir rapat Di istana Dengan Presiden Lengkap Sidang Kabinet Paripurna Presiden menyebut Secara eksplisit Undang-Undang IT Itu penyempurnaannya Supaya diteruskan Apa Untuk Membangun demokrasi Karena dianggap Undang-Undang IT Itu menyumbat demokrasi lah Orang bicara gini Ditangkap Ini itu Nah Arahnya dua Perbaikan Undang-Undang IT Itu Satu membuat kriteria Yang produknya itu SKB Menko-Menfo Jaksa Agung Dan Kapolri Itu kriteria Lalu Wujud yang kedua RUU Revisi Ya RUU Revisi Undang-Undang IT Itu Sekarang udah masuk Di DPR Tanggal 16 Kemarin Dua minggu lalu Tanggal 16 Desember Udah dikirim Presiden Dengan naskahnya Kita melakukan Revisi Agar tidak ada lagi Pasal-pasal karet Agar tidak Ada lagi Orang Misalnya Mencemarkan Nama baik orang Lalu diancam Undang-Undang IT Mencemarkan Nama baik itu Satu Harus dia Dengan pengaduan Yang bersangkutan Yang kedua Ancamannya Harus pakai KUHP Nggak usah pakai Undang-Undang IT Kalau KUHP itu Kan 9 bulan Hukumannya Kalau Undang-Undang IT 6 bulan Sampai 10 Kan macam-macam KUHP Lebih rendah Lebih ringan KUHP Iya Kita Undang-Undang Yang baru Pakai KUHP aja Kalau menangkut itu Agar Dan sebelum Diadukan ke pengadilan Itu harus Pakai restoratif Justice Dirembuk dulu lah Kalau yang bersangkutan Merasa Nggak Nggak ngadu Jangan orang lain Yang mengadu-ngadu Kan gitu Nah itu untuk Menghindari Pasal-pasal karet Dan diskriminasi Tadi Dulu Barang siapa Menyebarkan berita Yang menimbulkan Keonaran Itu diancam Pidana 10 tahun kan Karena menggunakan Undang-Undang Nomor 146 Sekarang Undang-Undang IT Yang dikatakan Yang dikatakan Keonaran itu Adalah orang yang Menimbulkan keributan Fisik Bukan Keonaran Metsos Bukan keonaran Wacana Dulu keonaran Wacana itu Dianggap Sekarang kita Turunkan Bahwa keonaran itu Ya fisik lah Orang tawur Orang saling kejar Itu onar namanya Kalau cuma orang Bicara gini Di Metsos Ya biarin aja Gitu Toh orang bebas Juga membantah Tapi di revisi Kalau misalnya Ada satu Tambahan itu kan Tambahan pasal Ada Iya ada satu Tambahan pasal Ya Yang Itu apa ya Anunya Tetapi Tidak prinsip juga Tapi yang penting itu Satu Tafsir bagi Keonaran Yang kedua Penggunaan KUH Pidana Ya Di dalam Penerapannya Jangan Semua pakai Undang-Undang IT Kecuali Menipu Misalnya gini Barang siapa Ingin Punya uang Sekian Kumpul Kesini Tanggal sekian Ternyata bohong Nah itu kan penipuan Itu bisa Apalagi Suruhnya tol uang dulu Gitu Pak Mahfud Salah satu Yang menjadi sorotan Dalam 6 bulan Atau 5 bulan terakhir Itu kan Soal Satgas BNPI Saya Sebetulnya Agak Latar belakang Melahir Satgas Sampai capaian Sampai Desember Seperti apa Karena kan Sebetulnya Yang ditagi itu Seratus sekian triliun Pak Seratus Sepuluh 459 juta Yang Sampai kemarin Baru Tiga ratus sekian Milyar Kalau nominal Kalau rupiah 313,314 lah 313,94 sekian Jadi 314 Milyar dalam rupiah Kemudian Tanahnya 13 juta 127 ribu meter persegi Gitu Sehingga bisa disebut 13 1312 1.312 Juta Meter Persegi 1.312 Hektar Itu yang kita Miliki sekarang Kalau dihitung dengan uang Itu banyak Karena yang di Lipu Karawaci aja Itu kan Per meter NJOP nya itu Sudah 20 Sampai 25 Juta Per meter Iya Di situ aja Nilainya Kalau dihitung dengan Konservatif oleh Bu Mulyani Kira-kira 5,6 Triliun Di satu rukasi itu Kalau Ano ya Sana ukurannya Memang NJOP nya tinggi Tapi serendah Rencanya NJOP Perusahaan lah Taruh lah Hitung 2 juta Aja gitu Itu kan sudah kecil sekali Kita ngitungnya Itu kan Kira-kira 20 triliun lebih Kalau dihitung Ya belasan Kalau konservatif Itu yang sudah kita capai Dalam beberapa Bulan terakhir ini Latar belakangnya apa Ya dulu Terjadi perdebatan Di tengah-tengah masyarakat itu Ada yang Bilang ini Tidak boleh Perdata Karena ini pun Puan penggulapan Uang negara Harus pidana Oke kita tunggu Pidananya Tidak ada juga Ya kan Masyarakat sudah Diri kesempatan Silahkan Yang punya bukti pidana Silahkan Lalu KPK sudah meriksa Semua orang yang Bicara itu Sudah diperiksa oleh KPK Mana buktinya Termasuk Kuikian Sudah dipanggil oleh KPK Sudah menjelaskan Tapi Ternyata Hukum Dalam hal ini Lembaga penegak hukum Pada akhirnya Mengatakan Itu bukan pidana Kita tunggu lagi Masih ada lagi Nggak Nggak ada Ya udah Kita sekarang Presiden Lalu membentuk tim gabungan Lintas kementerian lembaga Kan Kalau dulu Menteri keuangan Sendiri Selalu Dipimpong Apa Nageh orang Berjanji Kemudian sudah selesai Besok Datang lagi Minta dihitung lagi Gitu-gitu Nah sekarang Nah udah lah Kita berhenti berdebat Kalau Anda mau jebat Debat aja di TV Debat aja di koran Saya yang Nageh Saya yang nyeta Saya bilang Nanti kalau Hasil perdebatan Berujung ke Meradilan Anda Benar kan ada Jalan hukum juga Kan gitu Biar selesai masalahnya Tidak Tidak selalu dalam Perdebatan Artinya sebetulnya Apa yang sudah disita Sementara sekarang ini Suatu saat Kalau si pemilik Merasa Ada yang salah Tetap bisa menggugat balik Di situ ya Oh hukum itu selalu Membuka kemungkinan itu Tapi kan Kita pun nyetakan Nggak sembarangan Ya Sudah ada dokumen Ada pernyataan Gitu Misalnya ada orang Ngaku ya Sepunya utang sekian Saya Saya Jaminkan itu Nah misalnya Sampai saat sekarang Hanya itu Ditulis di situ Dokumen penjaminan Tidak diserahkan Kan bisa diurus Iya kan Karena ada pernyataan Bahwa itu dokumen Bisa diurus Ke BPPN Ke Ke BPPN Bisa diurus Dirampas Dan sebagainya Karena Dia sudah nyerahkan Kan gitu Nah nanti akan muncul Proses hukum Itu bukan itu Tandanya itu Mari kita Selesaikan aja kan Yang penting Anda sudah tercatat Punya utang Kepada negara Ya kan Kalau kita lihat Kasus Bang Suma dulu Pak Tahun 92 gitu kan Banyak sekali Ketika ada tim Bergerak Mau Menyita ini Menyita itu Ternyata ada Ada pihak lain yang Mengklaim Oh enggak Itu sudah punya kami Tapi bukan punya Bang Suma lagi Dalam kasus ini Kejadian gak Belum ada Yang untuk kasus BLBI sekarang ini Belum ada Ada Yang sudah dijaminkan Ya Ke negara Masih dipakai Nah kita rampas Ini udah serahkan negara Nggak ada yang Nggak ada yang Apa namanya Komplain Berarti memang ini Sudah milik negara Belum ada Sampai saat ini Yang Artinya sudah rampas negara Lebih akui orang lain Gitu Seumpama ada pun Negara udah nerima Lebih dulu Misalnya Anda tahun 2002 Nyerahkan ke saya Gitu Tiba-tiba ada orang Ini sudah saya beli Tahun berapa Kan gitu Oh belinya tahun 2009 Ya enggak se dong Sudah ada disini Belinya harus ke saya Lalu dulu gimana Saya sudah bayarnya Tagi pada yang kamu Beli sama siapa Kan gitu Ini dokumennya di saya Kan gitu aja Kalau hukum tuh Nggak sulit amat Untuk mencari jalan keluar Kalau dari list yang Semua lebih dari Kan ada 48 Namanya Obligor itu 48 Obligor Dan Depitur Oke Nah sejauh ini itu Semuanya sudah Kooperatif Atau baru beberapa aja Hampir semua Yang dipanggil itu Merespons Ya Ada yang Menyanggah Saya sudah Tidak punya utang Saya sudah tidak punya utang Ayo buktikan Tidak punya utang Ada yang minta Dihitung ulang Gitu Ya ada yang memang Belum datang Tapi Mutus orang Dan sebagainya Ya kita lihatlah Perkembangannya Pokoknya bagi negara Mereka punya utang Dan ada yang sudah Beralih ke warga negaraan Ada Pak Agus Anwar Iya Ada yang sudah Beralih ke warga negaraan Kasus itu Dia dulu Merasa punya Utang 5 triliun Gitu Kok sekarang Menjadi 20 Atau berapa Gitu Dia komplain Nah mari kita hitung Saya bilang Dia Karena dia sudah Di luar negeri Itu masih bisa ditagi Orang sudah Sudah pindah negara Loh Dia datang sendiri Ada yang datang sendiri Saya punya Aset nih Sekarang ini 120 hektare Diserahkan ke negara Ini punya saya Silahkan hitung Berapa utang saya Lalu ada 200 hektare Sudah diserahkan Dokumennya Tapi Dia kan masih Dalam bentuk giri Gitu ya Itu Mintakan dulu Ke BPN Gitu Bahwa itu memang Dulu kamu Baru nanti Baru nanti dihitung Gitu Ada yang begitu Sangat kooperatif Dia minta Saya mau bayar Karena apa Saya sudah warga negara Singapura Barang saya Disitu kan lebih baik Dibayarkan ke negara Tapi berapa dulu Hutang saya Gitu Barangnya diserahkan Ada yang begitu Ada yang begitu Tapi ada juga Yang mantir Gitu Ya Macem-macem lah Orang Tapi nanti kita Selesaikan semua Kalau dari Nama-nama tertentu Ada gak Pak Yang berusaha Ngeles-ngeles Dengan mungkin Pendekatan-pendekatan Personal Ke Bapak Apapun ke Tim Mengingatkan ada Beberapa nama Nama besar lah ya Misalnya Keluarga Cendana Atau keluarganya Pak Abu Rizal Bakri Misalnya kayak gitu Ada Enggak Kalau ke saya Enggak Sampai sekarang Enggak ada Kalau keluarga Abu Rizal Bakri Itu Malah sudah bayar Untuk Satunya Dia kan Punya dua Ini dan ini Yang ini udah bayar Nanti yang ini kita Yang ini tuh yang Ada 20 22 M Saya kira Langsung dilunasi Tapi yang satunya Dihitung lagi Artinya Dia ngaku Punya utang Itu buktinya Udah bayar Yang satunya Tapi yang satunya Belum Ada yang Orang mengaku Saya Sudah lunas Bank saya Gitu Iya Anda sebagai pemilik Bank Sudah lunas Tapi Itu kan sebagai Obligor Tapi Anda sebagai Debitur yang punya Hutang kepada Bank yang dijaminkan Itu kan hutang juga Kepada negara Nah Ada yang begitu Kita Urai semua lah Satu-satu Nah kalau dari Keluarga Cendana Kan sempat Nama Mbak Tutut Sebetulnya masuk Di list itu Tapi belakangan Kayaknya Yang di Yang dioprek-oprek Cuma Mbak Enggak pernah ada Enggak pernah ada Mbak Tutut Mbak Tutut Enggak pernah punya Kasus dengan BLBI Enggak punya Enggak ada Mungkin kasus lain ya Kasus Capricorn Kasus apa itu Itu kan bukan urusan BLBI ya Itu kasus lama Zaman tahun berapa Itu Pengadaan Capricorn Itu dulu ya Yang juga heboh Tapi kalau ke BLBI Mbak Tutut Enggak punya Catatan Tommy Tommy yang Tommy yang dulu Punya Dan nampaknya Dengan Tommy sih Sekarang Ya Clear masalahnya Dan sudah mulai Kita ambil Hartanya Karena yang Tommy itu Dulu sudah diputus Oleh pengadilan Bahwa Anda harus bayar Gitulah kira-kira Putusannya ya Lebih gampang sebetulnya Lebih gampang Sebenarnya Jadi kalau dia Bilang Oh saya tidak punya utang Ya sudah diputus Pengadilan Tapi kan barangnya Belum diserahkan Kita ambil Nah Pak ini kan menarik ya Ternyata Kalau memang serius Dan kredibel timnya Bisa gitu kan Cuman kemudian Beberapa hari lalu Kan Menkumham Pak Yasona Itu Menyampaikan RUU perampasan aset Itu sejauh mana Urgensinya Apabila dikaitkan dengan Apa iya Masih diperlukan RUU itu ya Mengingat Dengan cara Tim Satga saja Sudah bisa kok RUU perampasan aset itu Akan sangat Membantu Satgas BLBI Tapi tanpa RUU itu pun Tanpa undang-undang itu pun Kita bisa kerja Kan masih ada Undang-undang tentang PUPN Ya Panitia Apa Urusan piutang negara Bisa dari situ Bisa dari Macem-macem lah Cuma RUU perampasan aset Itu tidak ada kaitannya Dengan BLBI Itu udah lama RUU perampasan aset itu Adalah cara Merampas aset Yang perkara pidananya Belum clear Padahal Barangnya ada Misalnya apa Ada korupsi nih Ini tanah ini Sekian korupsi Tapi Pelakunya Dan bagaimana kok Tiba-tiba tanah itu Berpindah ke ini Itu belum ketemu Alurnya kan lama itu Nyelidikinya Lewat siapa Nah Perampasan aset itu Ngatakan diambil aja dulu nih Oleh negara Gitu Nah itu aja Jadi Apa Penyelesaian Kasus pidana Yang Ditempuh Dengan cara perdata Langsung dibalik Ke negara Ini anggap aja dulu nih Yang Hutangnya kepada negara Atau apanya Misalnya orang Mati Ya kan Orang mati Atau orang Menghilang Kayak Joko Candra dulu Misalnya Gitu kan Itu asetnya Nggak bisa dirampas Karena orangnya Belum ada Nggak ada Nah begitu-gitu tuh Banyak sekali Gitu Nah Tapi Kami di Satgas BLBI Nggak Tidak terlalu butuh itu Itu untuk Pemberantasan korupsi Yang lebih mendasar Kalau BLBI ini kan Kasuistik ya Ya kasus perbankan Ini seluruh kasus nanti Akan di Apa namanya Ditangkal Kemunculan korupsinya Oleh Undang-Undang Perampasan aset Makanya itu Tidak dijadikan prioritas Oleh DPR ya Meskipun Pada sudah lama banget Dari 2012 Gini-gini Dulu Pada periode pertama Pak Jokowi itu Udah Setuju DPR Setuju Pemerintah setuju Tapi pemerintah pending Satu hal Barang yang dirampas ini Dikelola siapa Apakah Jaksa Agung Waktu itu Rebutan Jaksa Agung Min Kumham Punya rumah Perampasan Rumah Apa namanya Rubasan ya Rumah barang rampasan Jaksa Agung Punya badan Pengelola aset DJKN Memang tugasnya Mimpin Apa namanya Mengelola Kegayaan negara Ini waktu itu Rebutan Sehingga DPR Sudah kumpang dulu Pemerintah Nah begitu Pemerintah selesai DPRnya Sekarang Sekarang akhirnya Ditangani siapa nanti Ano Ditangani oleh Kejaksaan Agung Dalam waktu tertentu Nanti terus Di Apa Disaruhkan Ke Keuangan Ke DJKN Ya kan memang Iya betul Keuangan Direkturan Jenderal Keuangan Nah itu yang sekarang Diminta oleh Pak Jokowi Untuk diteruskan Karena itu penting Untuk pemberantasan korupsi Pak saya terlewat sedikit Terkait yang Satgas BLB ini Pak Samsul Nur Salim Dan BDNI nya itu kan Sudah di SP3 Di KPK Ini akan tetap Dikejar Justru Karena sudah Di SP3 Itu kita kejar Karena kalau belum Di SP3 Berarti masih pidana Begitu di SP3 Kembali ke perdata Nah kita sekarang Tagih hutang perdatanya Dia udah nyetor 150 miliar Artinya ada Itikat Bahwa dia Iya ya Saya punya hutangnya 150 miliar gitu Nah yang lain-lain Hitungnya nantilah Gampang Jadi kami kejar dia Ya karena sudah SP3 itu Sudah bukan pidana Tapi sudah Hutang perdata Kan gitu Nah saya masih agak bingung Karena Bapak juga Pernah bilang Mereka yang sudah bayar Secara perdata ini Masih bisa juga Dikenai pidana Enggak Kalau sudah Sudah bayar Secara perdata Tetapi dia Ketika memberikan Jaminan itu Jaminannya palsu Atau Jaminannya dijual Ketika belum Diserahkan ke pemerintah Atau Jaminannya digunakan Gitu Untuk keperluan Di luar Pengetahuan Dan di luar Ijen negara Nah itu pidana Baru Gitu Jadi kalau dia sudah bayar Ya sudah Kayak empat orang Yang sudah begitu Ditetapkan Sekian utang Bayar dia Sudah selesai kan Kayak Antoni Salim Gitu Sudi Katmono Rishad Ibrahim Rishad Bob Hasan Itu kan langsung Pada waktu itu Karena tahu Sudah dikasih murah Langsung bayar Yang lainnya sudah Kasih murah Masih tidak mau bayar juga Pas saya mau beralih ke Isu Papua ya Pak ya Akipun tadi Bapak bilang Secara keamanan Oke gitu kan Menarik kan Penglima TNI yang baru juga Saya bayangin dulu Oh dia dari Kopassus Pasti akan mengedepankan Keahlian tempurnya Ternyata malah Oh enggak Kita mau pendekatan Pendekatan yang humanistik Gitu kan Tapi kalimat-kalimat semacam Ini juga Kerap juga Dari zaman Gustur Juga pendekatan budaya Katanya Kedempatan penjataan Apa ya bedanya nanti Dari era Gustur Dengan sekarang Implementasi di lapangannya Yang ini Dituangkan di dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2020 Struktur dan Pembiayaannya Dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Undang-Undang Utsus yang diperbarui Nah itu semua Bisa menjadi alat Nah latar belakangnya Kenapa? Karena Kita tidak akan lagi Menggunakan Pendekatan tempur Pendekatan tempur Karena tempur itu Artinya membunuh Atau dibunuh Kita anggap mereka Itu saudara Ya kan? Anggap saudara Kenapa sama saudara Bicara? Tapi kalau Sudah dianggap Saudara masih mau bertempur Nanti ada tindakan hukum Gitu aja kan Rumusnya Dan itu yang penting Itu ada di Di tengah Ada di gunung Mereka ini Yang memberontak Di daerah lain Yang luas itu Mereka merasa Aman-aman aja Malah Orang seperti Fredenumberi itu Marah loh Kepada pemerintah Kenapa pemerintah kok Tidak Sikat aja mereka Oh kami di Papua Aman gitu Kami di Papua aman Kok dibilang Papua Tidak aman Aman tuh Papua Artinya apa? Ya kita perlakukan Papua itu Seperti daerah lain Kemudian Yang masih Membandel ini Kita Kita Pepet lah Ya untuk bersatu lah Dengan kita Kecuali ngelawan Kan gitu Kalau ngelawan Kan ada Konsekuensi hukum sendiri Ini Pak Fredenumberi Mantan gubernur Iya Waktu disini kan Diajak bahwa Papua tidak aman Marah dia Siapa itu kan Yang di gunung itu Dia ada rekamannya Itu kan di gunung Kalau kami yang lain aman Kenapa pemerintah Sikat aja mereka itu Gitu Bang Papua itu aman Kok dibilang tidak aman Yang tidak aman Berapa gelintir itu katanya Bilang begitu Pak Fredenumberi Ketika kami undang Tokoh-tokoh Papua Kesini Artinya apa? Ya betul juga sih Kita gak bisa berlebihan Karena ketika Papua itu di Perlakuan tidak aman Aparat itu hanya berhasil Merampas 111 senjata 111 pucuk senjata Dari Apa yang disebut Pemberontak Sementara di daerah Yang aman Seperti Aceh Dan Maluku Kita menyita Lebih dari 5.000 Loh Kalau begitu Papua itu lebih aman Hanya Uang di Di Maluku Dan Aceh Aja Menyita lebih dari 5.000 Aman apalagi Papua yang cuma 111 Logikanya begitu Pak Panglima kita Dan saya setuju itu Gitu Saya setuju itu Moderat banget beliau ya Pada cara Sangat maju Nah Pak Terkait Papua juga Ini kan Bapak Presiden Kemarin nyempat bilang Pengen ketemu Pengen berdiala Atau berkomunikasi lah ya Dengan para mantan KKB itu Sudah ditentukan Orang-orang Dan kapan Pelaksanannya Enggak Sampai sekarang Belum ada Rencana konkrit Tentang itu Yang saya tahu Presiden itu Tidak merencanakan Tapi menjawab Pak Kalau Kalau orang KKB mau ketemu Ya Boleh aja Masa saya menolak Orang ketemu Kan begitu Gitu Oleh sebab itu Karena itu hanya jawaban Bukan rencana Ya kita tidak memfollow up Dan Dan siapa lagi Orang yang mau mengaku KKB mau menghadap Gitu apa ada Gitu Kalau Kalau mau menghadap Pasti mengaku orang baik-baik Kalau mengaku KKB mau menghadap Gitu kan Bisa Gak mungkin dia Bicara begitu kan Istilah itu sendiri Udah pidana kan Ditangkap Dan kedua Kalau yang namanya Orang OPM Itu kalau ngajak Pertemuan itu Mintanya di negara ketiga Ya kita dong Yang tidak setuju Siapa mereka Cuma sekelintir kecil Gitu aja Mau minta ketemu Di negara ketiga Seakan-akan Dia itu Negara sendiri Enggak bisa Gitu Nah salah satu Janji Pak Jokowi Itu kan Penyelesaian Isu-isu Pelanggaran HAM Yes Dari sekian belas Dua puluhan Atau berapa Tiga belas Tiga belas Tiga belas kan Baru satu Pak Yang soal panjangnya aja Yang akan ditindak lanjuti Oleh Kejaksanaan Ya jadi Anda Harus tahu Pelanggaran HAM Berat itu Yang paling awal itu Tahun 65 G30 SPKI Anda bayangkan Tahun 65 itu Pelakunya siapa Ya kan Korbannya siapa Gitu Dan dulu Dan dulu sudah ada Pengadilan Terus Kalau mau dianggap Negara Pada waktu itu Lalai Bersalah Dan negaranya Sudah dibubarkan Sudah turunkan Orde baru Terus mau Mengadili siapa Jadi oleh sebab itu Lalu ada Undang-undang Ya undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Isinya Pelanggaran HAM Berat Masa lalu itu Dibagi dua Yang terjadi sebelum Tahun 2000 Itu diselesaikan Dengan pengadilan HAM Ad-hoc Sebelum reformasi ya Ya pengadilan HAM Ad-hoc Sesudah reformasi juga Ada tiga Ada semanggi Ada apa itu Pengadilan HAM Ad-hoc itu Dibentuk atas Keputusan DPR Bukan Presiden Perusahaan DPR Lalu DPR Memutuskan Presiden Lalu membentuk ad-hoc Minta Jaksa Agung Membawa ke pengadilan Dengan penelit Lalu yang terjadi Sesudah tahun 2000 Itu Diadili mengadili Pengadilan HAM Biasa Nah kalau itu Presiden Nah yang terjadi Setudah tahun 2000 Itu empat Satu Jaman Gus Dur Satu Jaman Mbak Mega 2 Jaman Pak Pak SB Tidak ada Jaman Pak Jokowi Yang terakhir Yang Paniaya Jaman Pak Jokowi Ini kita Selesaikan Gitu Lebih dulu Bukan karena Milih-milih apa Ini yang lebih dekat Baru terjadi Lebih mudah Membuktikannya Yang lainnya Udah lama Barang bukti Alat buktinya masih Iya Susah gitu Oleh sebab itu Karena kita tahu Bahwa Tidak mudah Membuktikan itu Tidak mudah Menemukan Korban Dan pelakunya Maka Negara Menyediakan juga Kemungkinan Penyelesaian Non-judisial Namanya Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Gitu Nah coba Anda Bayangkan Petrus Itu Diakui oleh Negara Pelakunya Negara kan Tapi sekarang Siapa korban Yang mau Mengaku Saya korban Saya korban Keluarga Itu Tidak ada Terus bagaimana Membuktikannya Kan Pembunuhan itu Kan harus ada Yang terbunuh siapa Tanggal berapa Menggunakan apa Buktinya apa Visumnya mana Saksinya siapa Nah ini udah Namanya Petrus Metrius gitu Lalu bagaimana Membuktikannya Si pelaku Apakah itu benar-benar Tentara Ataukah Ataukah Orang lain Kan banyak itu orang Memanfaatkan Pokoknya Preman Sikat gitu Bukan tentara Juga yang bunuh Nah disitu Kemudian aspek Hukum acaranya Tidak terpenuhi Ya kan Oleh sebab itu Lalu Iya itu Kebijakan Tapi orangnya Kan tidak ada Siapa Yang ini Kan gitu kan Pelaku langsungnya Siapa yang ngaku Korbannya siapa Tidak ada juga Sebab itu Lalu mau dicari Dengan KKR itu Kalau mungkin Tapi Kalau KKR itu kan Korbannya harus Keluarganya muncul Ini tidak ada tuh Keluarganya muncul Dari Petrus Ini kan Yang menentukan Atau merekomendasikan Atau menyimpulkan Bahwa ini Terjadi pelanggaran HAM berat Pelanggaran HAM Itu kan Komnas HAM Memang gak Dialogen seperti apa Dengan pemerintah Menjelaskan Seperti yang Bapak jelaskan Kayak gitu Kan kalau Kalau saya menangkap Penjelaskan Bapak Make sense gitu ya Ya harusnya Komnas HAM Enggak dong Apa Ya enggak Enggak akan menyimpulkan Ini terjadi pelanggaran HAM berat Enggak Komnas HAM Menyimpulkan itu Ya silahkan aja Emang boleh Gitu Karena Komnas HAM itu Secara proyusisya Dianggap Penyelidik sah Gitu Kalau kesimpulannya itu Tapi Sesudah mau Kepenyidik Kan harus ada bukti Nah Itulah sebabnya Yang selalu saya ceritakan Itulah sebabnya Kasus ini berlarut-larut Ya Karena Ketika Ini akan ditindaklanjuti Itu Buktinya enggak ada Petrus itu siapa Tersangkanya Oh pemerintah Loh pemerintah Sudah dijatuhkan Secara politik Karena pemerintah Tidak Ini Pak Harto Dijatuh Orde Baru Jatuh Murdani Sudah enggak ada Siapa coba Tersangkanya Kalau mau diselesaikan Sehingga DPR pada waktu itu Tidak berani juga Mengusulkan ke pemerintah Karena saya dulu Anggota DPR Yang ikut Nangani ini Ya kan Masyarakat sipil Butuh Harus Selesaikan pelanggaran HAM Pemerintah bilang Ya mana dong DPRnya Saya di DPR waktu itu Diminta Nah ada DPRnya yang mau Kalau Jaksa Agung Enggak punya bukti Ya udah Enggak usah Enggak usah Bawa Bawa DPR Mereka bilang Menurut undang-undang Harus Anda yang netapkan Nah kalau Anda netakan Berarti enggak ada kasus Kan gitu kesimpulannya DPR sampai sekarang Banyak apa Ya DPRnya sama aktivis HAM Itu enggak pernah Ya malah ya Aktivis HAM Selalu pemerintah terus Padahal bunyi undang-undang Pasal 42 Undang-undang nomor 26 Itu DPR yang motoskan Yang menentukan pertama Hasil penyelidikan itu Harus Komnas HAM Nah itu sebabnya juga Dalam kasus KM 50 itu Saya katakan itu Bukan pelanggaran HAM Berat Iya kan Kenapa Komnas HAM bilang tidak Masa saya yang Kita yang mau bilang Menurut undang-undang Pelanggaran HAM Berat itu hanya Komnas HAM Apa itu bukan pelanggaran HAM Iya pelanggaran HAM Tapi itu pelanggaran HAM Namanya kejahatan Atau krimenel Di dalam hukum Kalau pelanggaran HAM Berat di dalam hukum Itu terstruktur Sistematis Sistematis Membiarkan secara Sengaja orang Pejabat ya Yang berunang Membiarkan Menyuruh dan sebagainya Nah itu Nah itu Enggak Kata Komnas HAM Kata Komnas HAM Saya bilang mari Bawa ke sini Komnas HAM mumpung Ini masih baru Saya yang bawa Pengadilan Komnas HAM bilang Menyelesaikan dolar pengadilan Itu kalau menurut undang-undang KKR Bentuknya Ini memang KKR Ya KKR Nah itu sekarang Bukan sesuatu yang baru ya Bukan Bukan Cuma Dulu undang-undang KKR nya Dibatalkan oleh MK DMK itu disebutkan Undang-undang KKR Benar Tapi ada jantungnya Salah Oleh sebab itu Kami batalkan Lalu perbaiki Nah sampai sekarang Ketika akan diperbaiki Tidak jalan Padahal itu Sudah bagus dulu Nah itu mau kita coba Undangkan lagi Gitu Ya cuma Di DPR juga belum Masuk prioritas Kita usahakan lah Bahwa itu Nanti keluar Meskipun Kalau bicara masyarakat sipil Ya pro kontra Setiap ada gagasan Selalu ada menolak Saya baru Berapa hari Tiga hari lalu Kalian dari Masurat Dari Suciwati Istrinya Muner Dan sebagainya Itu menolak Rencana pembentukan Yang sejenis KKR itu Yang sekarang sedang dibahas Oleh pemerintah Ngotot pengen lewat pengadilan ya Kalau Ibu Suciwati Ya Saya maklum Saya maklum Tetapi Maklum tidak berarti Setuju Karena maklum itu Saya mengerti Perasaannya Kalau setuju Saya harus tahu Alat buktinya Gitu kan Sementara yang Yang Muner itu Pelagunya sudah dihukum Si Polikarpus Sudah bebas Sudah bebas Polikarpus Kena 20 tahun Tapi kemudian Pada waktu itu Dia kena Remisi kan Karena Pengurangan 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 Akhirnya baru keluar Terus meninggal kan Tahun 2019 Seperti itu Sudah aktif Di partai itu Terus meninggal Pak Kalau Bapak melihat Kondisi teman-teman Kolega Di kabinet Seperti apa Sukup solid Karena ada yang bilang Ada satu menteri Yang gak pernah ikut rapat Bener Siapa itu Pak Faisal Basri bilang Sandiaga Uno Kayak diistimewakan Saya jujur ya Saya Sering lihat tuh Sandiaga Uno rapat Ada Tadi rapat Dengan saya Memang Mungkin ya Dianggap Bukan Sandiaga Uno Karena selalu Pakai Anadab Pakai Udeng Pakai apa Mungkin itu dianggap Bukan Menteri Padahal lihat Pakai Anadab tuh Untuk pariwisata Saya sering lihat Dia di Virtual Kalau rapat juga Sering Hampir setiap rapat Ketemu salaman saya Pak Menko Kita bertetangga Tapi sebelum sempat mampir Kantornya kan disini Saya nanti mau jalan kaki Lalu Ke Pak Prabowo udah Beberkali lalu Artinya Ada Ada di sidang kabinit Tapi saya Tidak tahu Kalau orang Tidak lihat Kan Sidang kabinit Juga sering lewat Virtual Selama dia jadi Menteri Baru akhir-akhir ini Sidang ketemu Fisik ya Yang itu Tapi kompak kok Kami di kabinit Tidak ada masalah Jadi kan Yang menarik juga Mungkin juga terkait Apa Ini yang Pak Jowai Pernah bilang Ya komunikasikan dong Sampaikan dong Apa yang sudah Anda kerjakan Oh iya Akhirnya kan beberapa menteri Ini mulai aktif di Mersos Betul Kalau saya amatin Ini ngomongin kerjaannya Di apa Kan lebih berlusukan Kayaknya buat Penyitraan pribadinya Jangan-jangan Wah ini mah lebih buat 2024 Bukan yang dimaksud oleh Pak Presiden Ya gak tahu lah Kalau itu Itu kan urusan masing-masing Tapi bahwa Pak Jokowi Berkali-kali Bukan hanya Mengatakan Pak Jokowi itu Berkali-kali Mengatakan Para menteri itu Ngomong dong Ke publik Saya kan sudah Beri panggung Saya gak pernah Negor Apapun Ngomong biar tahu Bahwa Anda bekerja Jadikan tuh Panggung itu Untuk Anda Menyampaikan ke masyarakat Ini kerja Anda Kelemahannya Kata Pak Jokowi Kementerian-kementerian Itu kadang-kala Tidak punya Juru bicara Yang komunikatif Kepada publik Tapi juga Tidak bicara sendiri Sehingga Itu juga Menyebabkan Persepsi Tidak begitu Optimal Meskipun Persepsi publik Bagus Tapi tidak optimal Juga Bahwa ada orang Menggunakan Panggung itu Untuk kepentingan Pribadi Ya Saya tidak Tidak tahulah Kalau itu Mungkin ya Mungkin tidak Gitu Pak Mahfud Kalau untuk 2022 2021 Pak Mahfud bilang Sudah oke 2022 Kira-kira Punya prioritas-prioritas Yang Menjadi fokus Pak Mahfud Untuk dikerjakan Undang-undang ITE Revisi Itu yang tadi Ya Undang-undang Pembentukan Papua baru Pemekaran Oh Pemekaran Akan jadi 5 Akan jadi 5 Kemudian Undang-undang Pemilu Sudah pasti Kalau Anda Bicara Undang-undang Lalu kita Usahakan Undang-undang Perampasan aset Itu Perampasan aset Dalam tindak Bidana Itu masih bisa disusulkan Karena DPR bilangnya Tidak jadi Prioritas diproleh Iya tidak 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 Jadi Tapi dia akan masuk Di long list Sehingga Kalau ada sesuatu Memang sudah siap Bisa saja Presiden Karena sebenarnya Dulu kita kan Ngajukan dua Undang-undang Perampasan aset Dan undang-undang Pembatasan belanja Tunai Uang tunai Nah Sudah disampaikan Resmi oleh Presiden KDPR Semula Yang ditolak Itu undang-undang Perampasan Apa belanja tunai Karena itu sensitif Terutama bagi orang Yang suka nyuap Nyuap sekarang Pakai uang tunai Nah kalau lewat bank Kan ketahuan Bisa saja Tahu Anda nanti Pergi dari sini Ninggalkan amplop Di sini Tidak ada yang tahu Bahwa itu Suap Tapi kalau tunai Anda harus Ini saya ambil Uang dari Rekening nomor sekian Dikirim ke rekeningnya Pak Mahfud Nomor sekian Kan bisa dilacak Kalau tunai Tidak Nah ini banyak Tidak setuju Oke Tidak setuju itu Terutama di DPR Ya dimana-mana Di masyarakat juga Kan banyak juga Pejabat-pejabat Pengusaha Yang ingin Menyuap Yang biasa menyuap Apa itu Terhalang Kalau ada itu Kan gitu Masyarakat biasa Banyak yang takut Dengan itu Oke kalau masih Takut dengan itu Saya bilang Nanti kita bicarakan Tapi yang undang-undang Perasaan aset Oke Pada waktu itu Saya sudah bicara Dengan DPR Oke Yang ini ditunda dulu Atau Dijadikan usul Inisiatifnya DPR Kalau DPR ingin Pola baru Tentang Pembatasan ini Tapi yang ini Kita teruskan Nah DPR waktu itu Ya kita setuju Tahun 2022 Nah tiba-tiba Tidak masuk lagi Ya sudah Kita usahakan aja Kita tuh Niatnya baik kok Untuk bangsa Kalau memang belum Ya kita usahakan terus Padahal kan DPRnya Isberatnya sudah Sudah di tangan Pemerintah Tangan Pak Jokowi Kalau Pak Jokowi Lebih kencang ngomongnya Mungkin Ya enggak juga loh Enggak juga loh Kalau Presiden ingin itu Lalu DPRnya setuju Tidak juga Dan itu menjadi Tidak bagus Bagi politik Dan demokrasi Kalau karena Koalisi Lalu DPRnya Selalu setuju Ya kita bicara aja lah Secara objektif Kalau memang belum setuju Ya sudah Kita bicarakan lagi Sampai nanti ada Titik temu gitu Ya kalau Pak Jokowi Mau gitu kan bisa Gampang ya Tapi Pak Jokowi enggak tuh Sudah proses Ada itu kan Sudah prosesnya gitu Sudah ada prosedur Pak Mahput Beberapa jam lagi Akan melepas 2021 Pasuk 2022 Pak Mahput punya Kebiasaan khusus Enggak Yang khusus Ya kebiasaan khusus Ya Nonton aja Dari TV Jam 0 itu Jam Papua Sudah jam 0 sekarang Nanti jam lagi Bagian tengah Dan seterusnya Itu nonton Di TV saya Belum pernah keluar Di Malam tahun baru Oh pernah dulu Diajak temen ke Singapur Sekali aja Mari tahun baru Di Singapur gitu Lihat apa Lihat Firework Kembang api Kembang api Saya nonton Kembang apinya Sama aja Dengan di Indonesia Tapi yang saya tidur Itu yang Mau dilihat Saya tidur Mas Sama dengan Indonesia Saya kira Kalau kembang api Di Singapur gitu Bisa seperti Menari Atau apa Nyanyian Tidak ada Itu sama aja Pulang saya Akhirnya Cuma sekali Saya selama hidup Menonton kembang api Tahun baru Oke Pak Mahfud Terima kasih banyak Sudah berkenan Terima kasih Makasih ya Semoga 2022 Benar-benar Capa Ya doakan Kerja Anda juga Media Bantulah Kita mencapai ini semua Karena media Kan termasuk Menurut Saya Subjektifitas saya Kan Keminko Polhukam Termasuk yang Lebih terbuka Terhadap media Apapun Anda tanyakan Dijawab Gitu Tidak pernah Seumpama tidak dijawab Ya Ada alasannya Gitu ya Apalagi ada yang suka Telepon tengah malam juga Terima kasih banyak Assalamualaikum Waalaikumsalam